Kalau Pak Prabowo dengan Pak Pesandi menang Ngawur, ngawur, ngawur Itu sudah ada tujuh menteri akan nanti alokasi untuk PAN Enam kursi untuk menteri untuk PKS Bayangkan bagaimana seandainya kalau betul-betul Pak Prabowo jadi Bayangkan bagaimana posisi KKN di negeri ini Seorang hasil yang bukan siapa-siapa di partai, bukan ketua umum Misalkan dia bisa meng-annonce siapa yang akan menjadi menteri Bayangkan bagaimana, Pak, rusakkan negara ini Kami menyesalkan pernyataan Pak Hasim itu Ini Pak Hasim ini lupa dengan Perang Uhud Jadi seakan-akan kemenangan sudah di depan mata Ingin membagi rampasan perang Padahal ini, padahal ini ya, perang belum kita menangkan Jadi sebenarnya, saya terlihat bahwa ternyata Dewanya Pak Prabowo adalah hasil Bikki